Halo Sobat Ngopi, gimana kabar kalian hari ini, semoga tetap sehat walafiat. Sudah siap sama kopi plus udutnya, hayuah kita lanjutkan lagi cerita Wiro Sablengnya. Setelah memberikan peringatan kepada si gadis, Wiro hantamkan telapak tangan kirinya, sedang tangan kanan membuat gerakan cepat ke samping, sesuai dengan sambaran jala dengan tubuh yang sedikit merunduk. Seketika gadis ini menjadi terkejut, karena pukulan tangan kosongnya tertahan oleh satu sambaran angin deras, yang keluar dari telapak tangan kiri lawan. Belum lagi habis rasa terkejutnya, sekejap kemudian dirasakannya jala sutera biru tiba-tiba terlepas dari tangannya. Dan tahu-tahu jala sutera itu telah berada di tangan si pemuda. Wiro Sableng tertawa sambil memainkan jala sutera biru yang berhasil dirampasnya. Melihat jala saktinya telah dirampas lawan, kini Inani lepaskan kalung tengkorak dari lehernya. Kemudian dengan cepat kalung tengkorak tersebut diputar. Di saat kalung tengkorak itu berputar, keluarlah asap biru yang tebal dan menebarkan bau aneh. Wiro terkejut bukan main, karena dengan cepat asap biru yang sangat pekat itu telah membungkus dirinya. Wiro Sableng segera maklum, bahwa asap biru pekat yang membungkus diri dan membuat matanya tak bisa melihat itu, sangat berbahaya dan mengandung racun jahat yang bisa melemahkan tubuh. Dengan cepat Wiro pusatkan tenaga dalamnya pada kedua kaki. Segera ia menghentakkan kakinya dalam jurus gunung meletus batu melesat ke luar kawah. Gerakan ini membuat tubuhnya mencelat laksana anak panah lepas dari busurnya. Di lain pihak, Inani begitu melihat lawannya terbungkus asap biru, segera pergunakan tangan kiri untuk mengambil segulung benang halus yang terbuat dari sutera. Sekali menyentakkan saja, maka gulungan benang halus itu menerobos asap laksana seekor ular. Inani gembira sekali sewaktu benang sutranya dirasakan melibat sasarannya di dalam asap gelap itu. Setelah yakin bahwa lawannya tidak berdaya lagi karena dilibat benang sakti tersebut, maka Inani semprotkan asap putih dari mulut kalung tengkorak. Sekejap kemudian maka sirnalah asap biru gelap dan suasana kini menjadi terang. Namun betapa terkejutnya gadis berbaju biru ini, yang dilibat oleh benang sutranya bukanlah tubuh lawannya, melainkan pohon beringin besar yang berada di hadapannya. Sementara itu di belakangnya, si pemuda tertawa gelak-gelak. Penuh geram Inani segera gulung benang sutranya dengan cepat. Dengan kalung tengkorak di tangan, kembali dia menyerang si pemuda. Wiro menyambuti serangan si gadis dengan jala biru dan berkata, sekali-sekali kau mesti merasakan juga bagaimana kalau jala ini melibat dirimu sendiri. Inani tidak percaya bahwa si pemuda akan sanggup gunakan jala itu, karena untuk menggunakannya ada cara khusus yang hanya anak-anak buah Dewi Siluman yang mengetahuinya. Karenanya tanpa ada keraguan sedikit pun, Inani sama sekali tidak membatalkan serangannya. Tapi betapa terkejutnya gadis ini, sewaktu di saat yang sama, jala sutra biru di tangan lawan membuka, dan menebar melibat tangan kanan terus kepala dan tubuhnya. Wiro Sableng adalah seorang yang bermata tajam. Sewaktu Inani mengeluarkan jala biru itu dia merasa sangat tertarik, dan memperhatikan dengan seksama bagaimana si gadis memainkan senjata tersebut. Sehingga pada saat jala itu berada di tangannya, dengan mudah dia bisa pula mempergunakannya. Inani mencoba berontak untuk lepaskan diri dari jeratan jala, tapi sudah terlambat. Seluruh jala telah membungkus tubuhnya sampai ke lutut. Membuat dia tak bisa lepaskan diri lagi. Kemudian Wiro sambil tertawa melangkah dan mendekati gadis itu. Dalam jarak yang sedekat itu, Inani bahkan dapat merasakan hembusan nafas si pemuda itu diparasnya. Untuk beberapa lamanya sepasang mata mereka saling beradu pandang. Hal ini membuat dada si gadis jadi berdegup kencang. Hingga akhirnya, Inani memerintahkan si pemuda untuk pergi. Wiro tersenyum dan berkata jika ia akan segera pergi, namun sebelum hal itu dilakukannya, terlebih dahulu ia menotok si gadis. Wiro kemudian lanjut berkata, setelah ia pergi, maka si gadis akan sendirian di tempat ini. Jika tidak ada binatang buas yang memangsa, mungkin si gadis akan mati kelaparan. Apa yang dikatakan si pemuda terasa benar dan hal ini mengerikan bagi Inani. Ketika dilihatnya pemuda itu berlalu, Inani cepat berseru agar si pemuda kembali. Kemudian dengan memelas ia meminta agar si pemuda, mau melepaskan jeratan jala dan totokannya. Namun melihat si pemuda menggelengkan kepala, membuat Inani menjadi marah. Inani berkata, jangan harap dengan kehebatan si pemuda mampu mengalahkan Dewi Siluman. Wiro cengar-cengir sambil garuk-garuk kepalanya dan berkata, aku tidak mengerti, apakah Dewi Siluman itu benar-benar seorang manusia atau seorang Siluman. Apakah parasnya secantik Dewi ataukah mengerikan seperti Siluman? Mendengar celetukan si pemuda seketika Inani membentak. Jangan berani menghina Dewi kami. Si pemuda mengerutkan keningnya dan berkata jika ia tidak menghina tapi hanya bertanya. Wiro sableng kini duduk di atas batu besar. Sambil memandang kelembah di hadapannya, pendekar ini berkata, dunia sungguh aneh, siapa yang akan menyangka kalau gadis-gadis berparas cantik sanggup melakukan kejahatan luar biasa. Membunuh manusia-manusia tiada berdosa, bahkan anak-anak dan orang tua renta. Inani memandang tajam pada si pemuda dan berkata, bahwa ia tak pernah membunuh manusia. Wiro palingkan kepala dan memandang dengan tersenyum pada si gadis. Kau toh anak buahnya Dewi Siluman, biang penebar kematian dan kejahatan di Pulau Madura ini. Yang kabarnya mau menguasai dunia persilatan di delapan penjuru angin. Inani membantah bahwa tidak semua anak buah Dewi Siluman itu pembunuh. Wiro kembali berkata, bahwa bersekutu dengan orang-orang jahat, tiada beda dengan berbuat kejahatan itu sendiri. Masa muda yang begini indah, yang cuma sekali saja dalam kehidupan, dipakai untuk mengabdi pada kejahatan. Sungguh sayang, kebahagiaan dunia tiada dapat, dan kelak di akhirat akan menerima siksaan. Inani menjawab ketus bahwa ia tak butuh nasihat. Wiro tersenyum, kau tak akan bisa hidup dalam cara begini terus-terusan saudari. Satu hari kebenaran akan datang menumpas. Kebenaran kadangkala tidak memandang bulu. Siapa yang berserikat dengan kejahatan pasti akan ditumpas, termasuk kau. Apakah gunanya hidup begitu rupa? Hidup percuma mati tiada harga. Padahal dunia ini begini indah dan semua keindahan itu untuk kita semua. Tergetar hati Inani mendengar ucapan pemuda ini. Inilah kali pertama dia bertemu dengan seorang pemuda, dan ini pula pertama kali dia mendengar ucapan demikian rupa. Walau bagaimanapun, Inani adalah seorang perempuan yang berperasaan halus dan lekas tersentuh lubuk hatinya. Namun demikian, kehidupan di tengah-tengah anak buah Dewi Siluman, telah sangat meresap dan mempengaruhi dirinya, sehingga sesaat kemudian kembali gadis ini membentak agar dirinya dilepaskan. Wiro sableng geleng-gelengkan kepala. Kemudian dibukanya jala yang melibat tubuh Inani. Digulungnya jala sutera itu dan diletakkannya di atas bahu si gadis. Kau akan kubebaskan? Kau bisa pergi dengan aman. Jangan kira kau kubebaskan karena takut pada Dewimu itu. Aku kasihan padamu. Kuharap kau masih mau berpikir. Kemudian dilepaskannya totokan di tubuh Inani. Dilain hari kita akan bertemu lagi saudari. Saat itu mungkin dalam suasana yang lain. Jangan menyesal jika nanti aku turunkan tangan jahat terhadapmu. Selagi masih ada kesempatan, tinggalkanlah pulau ini. Kau bisa memulai hidup baru yang jauh lebih baik. Inani tak berkata apa-apa. Sewaktu dia hendak pergi, tiba-tiba tiga sosok tubuh berkelebat dari arah timur. Terdengar satu seruan nyaring. Inani, perjanjian apakah yang kau buat dengan pemuda itu? Sehingga kau hendak meninggalkan musuh kita begitu saja. Inani terkejut sekali. Juga Wiro Sableng. Dan sedetik kemudian tiga sosok tubuh itu sudah berada di hadapan mereka. Ketiga pendatang baru ini bukan lain daripada Sarinten, Wakania dan Laruni. Ketiganya segera mengurung Wiro Sableng. Tanpa melepaskan pandangannya yang menyorot pada si pemuda, Laruni bertanya pada Inani. Apakah Inani lupa akan tugasnya untuk menangkap pemuda tersebut? Inani menjawab bahwa si pemuda terlalu tangguh dan ia bukanlah lawannya. Wakania kemudian memerintahkan Inani untuk diam di tempat, dan bersiap untuk menerima hukuman nanti dari Dewi Siluman. Sementara itu Laruni, Sarinten dan Wakania loloskan kalung tengkorak masing-masing dan juga keluarkan jala sutera biru. Tanpa banyak cerita lagi mereka pun segera menyerang si pemuda. Tiga kalung tengkorak menyambar dari tiga jurusan. Tiga kepulan asap biru menderu mengerikan, dan tiga buah jala sakti menebar tiga arah. Wiro Sableng yang sudah tahu kehebatan kalung tengkorak serta jala sutera biru tersebut, tidak ayal lagi segera keluarkan jurus menepuk gunung memukul bukit, yang disusul dengan lompatan gunung meletus batu melesat keluar kawah. Tiga gadis anak buah Dewi Siluman terkejut bukan main, sewaktu mereka menebarkan jala biru, dan ternyata mereka tiada berhasil meringkus si pemuda. Mereka menyadari dan menyaksikan sendiri sekarang, bahwa lawan mereka memang bukan manusia sembarangan. Laruni berikan isyarat kedipan mata kiri. Serentak dengan itu, bersama Sarinten dan Wakania segera membentuk satu barisan aneh, dan mereka lancarkan serangan yang bukan olah-olah dahsyatnya. Angin serangan membuat daun-daun berguguran, semak belukar beterbangan sedang akar gantung pohon beringin bergoyang-goyang kian kemari. Wiro berteriak nyaring dan berkelebat cepat. Tapi gerakan-gerakan lawan, dengan jurus-jurus silat yang dimainkan sangat aneh baginya, sukar untuk diduga dan diikuti, sehingga dalam waktu lima jurus saja Wiro Sableng mulai terdesak hebat. Untungnya Wiro memiliki ilmu meringankan tubuh yang lebih tinggi dari ketiga lawan itu, sehingga sampai lima jurus lagi, dia masih bisa bertahan dengan gigih. Di antara ketiga lawannya, Wiro mulai memaklumi bahwa Laruni adalah yang paling tinggi ilmunya. Di samping itu Wiro tahu pula, bahwa ketiga lawannya itu tidak benar-benar bermaksud mencelakai dirinya, tapi cuma berniat meringkusnya hidup-hidup. Karenanya, meskipun kemudian dia kembali terdesak hebat, Wiro Sableng tak mau balas menyerang dan menurunkan tangan jahat. Dia sengaja mengambil sikap mengelak terus-terusan. Sementara itu Inani berdiri mematung di tempatnya, tak tahu apa yang harus ia lakukan, selain cuma menyaksikan jalannya pertempuran yang seru itu. Dan diam-diam melihat si pemuda terdesak, hati gadis ini menjadi khawatir. Melihat gelagat Wiro tak akan sanggup bertahan lebih dari 10 jurus lagi, jika dia terus-terusan mengambil sikap tidak mau balas menyerang itu. Dan apa yang diduga Inani menjadi kenyataan. Di jurus 19, dalam satu gebrakan yang luar biasa hebatnya, Wiro Sableng dipaksa berkelit cepat untuk menghindarkan serangan Sarinten dan Wakania. Pada waktu gebrakan ini terjadi, Wiro Sableng masih sempat memperhatikan posisi laruni yang tengah berdiri sambil komat kamit, entah membaca mantra apa. Karena merasa posisi laruni tidak berbahaya, maka Wiro Sableng tidak begitu ambil perhatian terhadapnya. Begitu serangan Sarinten dan Wakania lewat, Wiro segera pasang kuda-kuda baru, karena di saat itu dilihatnya kedua penyerangnya tadi membalik dengan cepat. Tapi betapa terkejutnya Wiro, sewaktu dari belakang terasa sambaran angin yang luar biasa dahsyatnya. Dia tak melihat kelebatan tubuh laruni, dan tahu-tahu anak buah terpandai dari Dewi Siluman ini, sudah berada di belakangnya dan lancarkan satu jotosan tangan kiri. Wiro Sableng mencelat limbung tak sanggup imbangi diri dan terguling di tanah. Tulang punggungnya serasa hancur. Belum sempat dia bangun, maka tiga jala sutra biru telah menebar ke arah tiga bagian tubuhnya, yaitu kepala sampai ke bahu, pinggang dan kedua kaki. Celaka, keluh pendekar ini. Dia tahu bahwa dia tak punya kesempatan lagi untuk selamatkan diri. Satu-satunya jalan ialah lepaskan pukulan sinar matahari untuk menghancurkan jala. Namun belum lagi Wiro sempat pukulkan kedua tangannya yang mulai menjadi putih itu, jala lawan yang pertama turun ke bawah dan melibat keseluruhan tangannya. Betapapun Wiro kerahkan tenaga dalam dan menyentakkan lengannya, namun tetap tidak ada gunanya, sementara jala kedua telah menyungkup kepalanya. Dan dalam sedetik lagi akan menyusul jala ketiga. Tapi sebelum hal ini terjadi, mendadak Wiro Sableng merasakan sambaran angin yang luar biasa drasnya. Matanya samar-samar melihat kelebatan satu sosok bayangan putih. Dalam detik itu pula, Wiro mendengar suara keluhan ketiga penyerangnya, disusul oleh keluhan Inani. Dia sendiri kemudian merasakan tubuhnya terangkat ke atas, dan ketika tiba-tiba tiga buah jala yang melibat tubuhnya putus, maka tubuhnya terbanting ke tanah dengan keras, jatuh melintang di akar pohon beringin. Perlahan-lahan Wiro Sableng merangkak bangun. Bekas pukulan pada punggungnya sakit sekali tapi tidak dirasakannya, karena waktu itu dia dikejutkan oleh apa yang terjadi. Sewaktu dia memandang berkeliling, ternyata tidak seorang pun anak buah Dewi Siluman yang dilihatnya. Kemana mereka? Apa yang telah terjadi? Satu-satunya benda yang dilihat Wiro ialah kecapi kepunyaan Inani. Sekali lagi ia memandang berkeliling dan tiba-tiba matanya membentur tulisan putih di batang pohon beringin. Ketika ia mencoba untuk berdiri, dia merasakan dadanya yang terasa sakit, dan ketika ia terbatuk, darahlah yang menyembur dari tenggorokannya. Sebelum dia jatuh pingsan, Wiro masih sempat mengambil sebutir pil dan langsung menelannya. Ketika Wiro tersadar, saat itu matahari telah condong ke barat. Ia tidak mengetahui berapa lama ia pingsan. Wiro bangun dan duduk bersila sambil pejamkan mata, atur jalan nafas serta aliran darah, dan kerahkan tenaga dalam kebagian tubuh yang masih terasa sakit. Lima menit kemudian pendekar ini melompat dari duduknya, tubuhnya terasa segar bugar. Begitu dia teringat pada tulisan di batang pohon beringin, Wiro segera melangkah ke hadapan pohon itu. Di batang pohon besar ini tergurat tulisan, Segala rencana tidak akan sampai, sebelum tahu tingginya langit dalamnya lautan. Bulan Purnama 14 hari di Goa Belerang, seribu rencana akan sampai. Pasti manusia yang mengencingiku dulu, kata Wiro sableng pada dirinya sendiri. Dia tak habis mengerti, heran dan geleng-gelengkan kepala. Manusia itu gerakannya luar biasa cepatnya, sehingga hanya bayangan putih pakaiannya saja yang kelihatan. Dalam satu kelebatan tadi, dia telah berhasil melarikan empat orang anak buah Dewi Siluman, dan juga dalam kecepatan yang sukar diukur, manusia itu masih sempat menggurat tulisan di batang pohon beringin. Tak sanggup Wiro mengukur kehebatan manusia itu. Jika dia betul-betul manusia, tentulah ilmunya jauh lebih tinggi dari gurunya sendiri yaitu Eyang Sinto Gendeng. Wiro mengamati lagi tulisan di batang pohon beringin itu. Jika dihubungkannya rangkaian tulisan ini dengan tulisan yang lalu, nyatalah mengandung satu keterangan dan satu nasihat, yang berarti dia harus datang ke Goa Belerang pada bulan Purnama 14 hari, guna agar rencananya berhasil. Siapa sebenarnya manusia itu, pikir Wiro. Mengapa dia membawa lari anak buah Dewi Siluman? Di dalam kebingungannya akhirnya Wiro memutuskan untuk mencari Goa Belerang lebih dahulu, baru kemudian mencari di mana letaknya bukit tunggul tempat kediaman Dewi Siluman. Singkat cerita setelah beberapa hari menyelidik, Wiro akhirnya menemukan lokasi Goa Belerang yang tengah dicarinya. Goa tersebut ternyata berada di tempat yang tersembunyi, yaitu di belakang sebuah air terjun. Dengan hati yang berdebar, Wiro memutuskan untuk memasuki Goa yang dipenuhi oleh bau belerang yang menyengat, hingga menyesatkan pernafasannya. Pemuda ini tutup indera penciumannya, dan kerahkan tenaga dalam pada kedua matanya lalu melangkah maju. Ketika sampai di dalam Goa, Wiro melihat sebuah tangga batu pualam yang putih bersih dan berkilat. Bagian atas tangga terhubung dengan sebuah pintu dan pintu ini berhubungan lagi dengan sebuah ruangan empat persegi. Di dalam ruangan ini kelihatan delapan gadis berbaju biru yang bukan lain adalah anak-anak buah Dewi Siluman. Di antaranya empat orang yang sebelumnya telah baku hantam dengan Wiro di tepi lembah. Kedelapan gadis ini duduk bersila dengan mata terpejam di hadapan seorang berpakaian selempang putih. Orang yang duduk membelakang ini memiliki rambut yang panjangnya sampai ke bahu. Wiro saat itu belum dapat memastikan apakah dia seorang perempuan atau bukan. Tanpa menoleh ke pintu, tiba-tiba manusia berambut putih panjang itu membentak dan lambaikan tangan kanannya lewat bahu. Pemuda tidak tahu diri, disuruh datang bulan purnama 14 hari berani unjuk tampang hari ini. Wiro terkejut sekali, dan sewaktu dia menyadari bahwa lambayan tangan si rambut putih panjang itu menyambarkan angin yang sangat deras, maka segala sesuatunya telah terlambat. Mendadak saat itu juga Wiro merasakan tubuhnya menjadi kaku laksana patung batu. Dan pada saat itu pula mulutnya terkunci tak bisa keluarkan suara. Pada saat itu sadarlah Wiro bahwa dirinya telah ditotok oleh orang tersebut. Tak berselang lama terdengar suara orang merapalkan mantra yang bersumber dari orang tersebut. Tiba-tiba si rambut putih angkat kedua tangannya. Suara lafal mantra-nya semakin keras. Kedua tangan kemudian turun lagi untuk mengangkat sebuah panci tanah besar, yang berisi air putih dan kembang tujuh rupa. Aneh sekali air yang di dalam baskom itu kemudian memancur delapan, dan setiap pancuran jatuh ke atas kepala masing-masing gadis baju biru. Wiro terbengong-bengong saking kagumnya. Kehebatan tenaga dalam manusia rambut putih itu benar-benar luar biasa. Seorang yang tenaga dalamnya sudah mencapai tingkat sempurna bisa saja membuat air di dalam panci tanah itu muncrat ke atas, tetapi untuk membaginya dalam delapan pancuran itu bukan satu hal yang mudah. Begitu air dalam panci tanah abis, si rambut putih kemudian berkata, Delapan gadis, kalian telah minum obatku, kalian telah kusiram dengan air kembang. Kini otak kalian telah bersih, hati kalian telah putih. Kalian telah bisa memulai hidup baru yang lurus dan baik. Sekarang kubukakan mata kalian kembali yang telah terpicing selama beberapa hari ini. Si rambut panjang putih sapukan tangan kirinya dari samping kanan ke samping kiri. Aneh sekali maka kedelapan gadis itu yang tadi pejamkan mata kini membuka mata masing-masing satu demi satu, tak ubahnya seperti barusan bangun tidur. Jelas mereka terkejut sewaktu melihat tubuh Wiro Sableng yang berdiri mematung di ambang pintu. Namun terhadap si rambut putih mereka tiada berani bertanya dan sama tundukkan kepala. Delapan gadis mengangguk bersamaan. Sekarang kalian ku perkenankan meninggalkan tempat ini. Pergilah dan jangan kembali lagi. Dunia baru yang indah suci menyambut kalian. Sekarang pergilah. Segera tinggalkan pulau Madura dan jangan kembali lagi untuk selama-lamanya. Delapan gadis itu saling pandang satu sama lain lalu serentak berdiri. Setelah menjura berulang kali di hadapan laki-laki berambut putih panjang, maka semuanya melangkah ke pintu dengan menundukkan kepala. Setiap mereka melirik ke samping sewaktu mereka melewati Wiro Sableng yang berdiri mematung di ambang pintu itu. Setelah kedelapan gadis itu berlalu, laki-laki berambut putih untuk pertama kalinya balikkan badan dan berdiri. Ternyata dia adalah seorang tua rentai yang bermuka licin klimis. Menurut Wiro umurnya lebih tua dari Eyang Sinto Gendeng. Langkah orang tua yang masih berbadan tegap ini begitu enteng sewaktu dia maju ke hadapan Wiro. Pemuda tolol, belum saatmu untuk datang kemari. Apa kau lupa bulan purnama 14 hari? Kau akan kaku tegang di ambang pintu ini selama 3 hari 3 malam. Rasakan sendiri. Setelah berkata demikian, orang tua itu berkelebat dan seketika lenyap dari hadapan Wiro Sableng. Mendengar dirinya akan berada selama beberapa hari dengan kondisi mematung seperti itu, Wiro hanya bisa mengerutu dalam hatinya. Baru saja dia habis memaki demikian, sesosok bayangan biru berkelebat dan tahu-tahu Inani berada di hadapan Wiro Sableng. Saudara, aku akan tolong lepaskan totokanmu, kata Inani pula setelah ia berada di hadapan Wiro. Tangan kanannya dengan cepat bergerak untuk membebaskan totokan di tubuh Wiro Sableng. Tapi sebelum hal itu sempat dilakukan Inani, tiba-tiba di ruangan itu mengumandang suara tertawa macam ringkikkan kuda, dan tahu-tahu laki-laki tua berambut putih sudah berada di hadapan mereka. Paras Inani seketika berubah pucat. Kepalanya ditundukkan dan tak berani memandang si orang tua. Apa kau lupa ucapanku bahwa kau mesti pergi meninggalkan pulau Madura ini dan tidak boleh kembali kemari? Mohon maaf Kiai. Jawab Inani sambil menundukkan kepalanya. Kenapa kau mau membebaskan pemuda itu? Aku merasa berhutang budi padanya Kiai. Sahut Inani. Hutang budi macam mana? Apa dia pernah menolongmu? Inani menggigit bibirnya dan tak mampu menjawab. Gadis Tolol. Kau mesti terima hukuman seperti pemuda Tolol ini. Laki-laki tua itu lambaikan tangan kirinya. Mendadak kaku teganglah tubuh Inani. Dia berdiri mematung tepat berhadap hadapan dan dekat sekali di muka Wiro Sableng. Si orang tua sendiri begitu menotok tubuh Inani berkelebat pula lenyap dari ruangan itu. Wiro Sableng dan Inani tak tahu sudah berapa lama atau sudah berapa hari mereka berada di dalam goa belerang itu. Yang mereka rasakan ialah bahwa mereka seperti sudah bertahun-tahun tersekap di situ, tak bisa bicara dan tak bisa bergerak. Selama puluhan jam mereka berdiri berpandang-pandangan, sehingga dalam hati masing-masing timbul perasaan-perasaan aneh. Meski mereka tidak bisa membuka mulut untuk bersuara, tapi pandangan mata mereka satu sama lain sudah lebih daripada ucapan yang bagaimanapun panjangnya. Sinar mata mereka sudah lebih daripada pemutaraan perasaan yang bagaimanapun mendalamnya. Hanya saling berpandangan seperti itulah yang bisa dilakukan kedua orang itu. Dan ini adalah satu-satunya hiburan bagi mereka selama puluhan jam berada di tempat itu. Kedua orang itu tiba-tiba kernyitkan mata. Lapat-lapat terdengar suara tertawa meringkik. Dan sesaat kemudian sosok tubuh laki-laki tua yang dipanggilkan Kiai itu sudah muncul di ruangan tersebut. Kemudian ketika suara tertawanya berhenti mulutnya bertanya, Apa kalian sudah puas saling berpandangan? Inani dan Wiro memperhatikan si orang tua yang duduk di tengah ruangan. Setelah memandangi paras kedua orang itu beberapa lama baru si orang tua lambaikan tangannya kiri-kanan. Dua larik angin tipis menyambar ke tubuh Inani dan Wiro sableng. Dengan serta-merta lenyaplah totokan yang telah membuat kedua orang ini tak berdaya selama puluhan jam. Orang tua itu tertawa mengekeh dan manggut-manggutkan kepalanya beberapa kali. Begitu totokannya lepas dan menyadari bahwa manusia berambut putih yang duduk di hadapannya itu bukan manusia sembarangan, maka Wiro segera membungkuk memberi hormat. Orang tua, kuharap kau sudi memberitahu siapa kau adanya. Si orang tua mengusap rambutnya yang panjang putih sebelum akhirnya menjawab. Namaku kau tak usah tahu orang muda. Sebaliknya aku banyak tahu tentang dirimu. Aku berasal dari bangkalan. 90 tahun hidup di dunia ini sudah terlalu cukup lama. 90 tahun sudah cukup untuk menyaksikan berbagai hal dalam dunia, menyaksikan kejahatan dan kebaikan, menyaksikan kebaikan yang selalu ditentang oleh kejahatan. Pertentangan antara kebaikan dan kejahatan di jagad ini tak akan pernah ada habisnya, karena memang begitulah sifatnya alam yang dijadikan Tuhan, segala sesuatunya mempunyai sifat yang berlawanan, mempunyai pasangannya masing-masing. Karena aku dan kau adalah manusia-manusia dari golongan putih, maka adalah tugas kita untuk membasmi golongan hitam. Membasmi golongan hitam tentu saja bukan hal yang mudah. Aku sendiri sebenarnya telah tertipu dalam hidupku sehingga tidak bisa berbuat banyak untuk membasmi kejahatan dari muka bumi ini. Kalian duduklah, jangan berdiri saja, ujar Kiai Bangkalan. Setelah Wiro Sableng dan Inani duduk di hadapan orang tua itu maka Kiai Bangkalan meneruskan bicaranya. Delapan penjuru angin dunia persilatan kini dibikin gempar oleh kejahatan yang bersumber di pulau Madura ini. Sumber kejahatan itu bukan lain daripada Dewi Siluman dan anak-anak buahnya. Beberapa perguruan dan sebuah partai persilatan telah dihancurkan oleh mereka. Belasan tokoh-tokoh silat golongan putih serta beberapa lainnya yang hebat-hebat dari golongan hitam mereka bunuh. Yang tertangkap hidup-hidup mereka siksa secara buas. Ringkas kata siapa saja pihak yang tidak mau tunduk dan masuk dalam golongannya akan ditumpas musnah oleh Dewi Siluman. Dan aku yang sudah tua ini hanya bisa makan hati, tak mungkin turun tangan menumpas sumber kejahatan yang ada di puyauku ini. Penuh rasa ingin tahu dan tidak mengerti maka Wiro Sableng beranikan diri bertanya. Mengapa tidak mungkin Kiai Bangkalan? Mengapa tidak bisa? Menurut penglihatanku ilmumu tinggi luar biasa. Bagimu tentu mudah saja untuk menumpas Dewi Siluman dan gerombolannya. Kiai Bangkalan tertawa-tawar. Banyak orang yang menduga sepertimu itu, tapi nyatanya aku tidak sehebat yang orang lain kira. Wiro yang sedikit bingung kemudian bertanya, mengapa demikian Kiai? Aku sebenarnya hanya memiliki dua ilmu saja. Yang pertama ilmu gerak kilat, dan yang kedua ilmu pengobatan. Sungguh tak mungkin dengan hanya mengandalkan kedua ilmu itu mampu menghadapi Dewi Siluman. Menurut penglihatanku, kaulah satu-satunya manusia saat ini yang sanggup menumpas kejahatan Dewi Siluman. Kiai Bangkalan, aku yang muda tolol ini bisa apakah? kata Wiro Sableng pula. Terus terang aku tak mengerti mengapa kau mengatakan tak bisa berbuat banyak menumpas kejahatan. Bukankah kau memiliki ilmu totokan yang teramat lihai? Ujar Wiro. Kiai Bangkalan tertawa. Setiap ilmu totokan dasarnya adalah sama. Cuma karena aku memiliki ilmu kecepatan bergerak, maka orang tidak bisa menduga dan tak sempat berkelit ketika aku menotok tubuhnya. Itu telah kau saksikan dan rasakan sendiri. Kalau kau bisa bergerak luar biasa cepatnya, tentu kau bisa menotok Dewi Siluman kemudian menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadapnya, kata-kata Wiro Sableng pula. Betul, tapi justru hal itulah yang tak bisa kulakukan, sahut Kiai Bangkalan. Kenapa tidak bisa? Biarlah aku terangkan pada kalian agar jelas. Tubuh tua rongsokan ini tak guna lagi menyimpan segala rahasia hidupnya. Sesungguhnya guru dari Dewi Siluman adalah adik seperguruanku sendiri. Namanya Lara Permani. Dari guru, aku menuntut dua macam ilmu, yaitu ilmu pengobatan dan ilmu gerak kilat. Sebaliknya sebagai murid yang dikasihi oleh guru, Lara Permani diwariskan banyak ilmu yang hebat-hebat. Di antaranya ilmu jala sutra sakti, ilmu racun biru, dan yang paling hebat ilmu seribu siluman mengamuk. Sebegitu jauh tak ada satu ilmu di dunia ini yang sanggup mengalahkan ilmu seribu siluman mengamuk itu. Tapi walau bagaimanapun, setiap ilmu di dunia ini tak ada yang mahasempurna, selalu saja ada kelemahannya, demikian juga dengan ilmu seribu siluman mengamuk. Apakah kelemahannya Kiai? Tanya Wiro. Itu tidak bisa aku beritahu. Aku telah bersumpah. Inani dan Wiro kernyitkan kening keheranan. Sebelum salah seorang dari mereka bertanya, maka Kiai Bangkalan sudah berkata, antara aku dan Lara Permani, karena demikian eratnya hubungan kami, kami saling mencinta. Namun malapetaka tiba, Lara Permani sewaktu turun ke dunia persilatan, telah tergoda oleh segala macam urusan duniawi, sehingga dia menempuh jalan salah. Aku yang mencintainya dengan amat sangat tak bisa berbuat apa-apa, tak bisa melarangnya agar meninggalkan segala urusan kotor dunia. Malah entah bagaimana aku menjadi tolol, dan suatu hari di hadapannya aku bersumpah atas nama Tuhan, bahwa aku tak akan ikut campur, tak akan turun tangan terhadap segala perbuatannya, juga terhadap segala perbuatan muridnya, bila kelak dia mempunyai murid. Sekarang Lara Permani sudah mati, dan Dewi Siluman itu adalah muridnya. Aku tak bisa berbuat apa secara langsung terhadap kejahatan Dewi Siluman, karena aku terikat sumpah. Wiro dan Inani termangu sejurus. Wiro kemudian berkata, Lara Permani kini sudah tiada. Berarti sumpah yang Kiai buat terhadapnya tak berlaku lagi. Kiai bangkalan geleng-gelengkan kepala. Sumpah seorang manusia terhadap manusia sekaligus terikat pada Tuhan. Meskipun salah seorang dari mereka sudah mati, tapi yang masih hidup tetap terikat pada Tuhan yang telah menyaksikan sumpahnya itu. Kalau begitu kejahatan Dewi Siluman tak akan bisa dibasmi, kata Wiro. Kau lah yang akan membasminya, jawab Kiai bangkalan. Tapi ilmuku sangat dangkal sekali Kiai. Kalau kau bisa memberikan sedikit petunjuk. Kiai bangkalan tersenyum. Meski aku terikat sumpah dan tak bisa turun tangan secara langsung, namun ada cara lain bagiku untuk berbuat kebaikan. Jika cara ini dianggap melanggar sumpah, biarlah badan yang tua renta ini rela menerima hukumannya. Dari balik pakaiannya Kiai bangkalan mengeluarkan secarik kertas putih. Kertas itu disodorkannya kehadapan Wiro Sableng Seraya berkata, dengan inilah kau bakal bisa menumpas kejahatan Dewi Siluman. Wiro menerima kertas itu dan menelitinya. Di atas kertas putih ini ternyata ada dua baik tulisan yang berbunyi. Ilmu seribu Siluman mengamuk teramat sakti. Hanya suara yang sanggup mengalahkannya. Kiai, aku tak mengerti maksud tulisan ini. Mohon petunjukmu. Kiai bangkalan hela nafas dan gelengkan kepala. Tak mungkin orang muda. Aku terikat dengan sumpah. Aku tak bisa menerangkan langsung kelemahan ilmu seribu Siluman mengamuk kepadamu. Kau harus pecahkan sendiri rahasia yang ada di dalam dua baik tulisan itu. Wiro membaca lagi dua baik tulisan itu lalu memasukkan kertas tersebut ke balik pakaiannya. Kiai bangkalan berpaling pada Inani. Dia tersenyum dan berkata, Meski tempo hari aku marah sekali melihat kau datang kemari, tapi sebenarnya diam-diam aku merasa gembira, karena kau bisa membantuku untuk melaksanakan cita-cita baikku. Kau ingat bagaimana aku telah membersihkan otakmu serta kawan-kawanmu dengan sejenis obat. Ingat Kiai? Sahut Inani. Kiai bangkalan keluarkan sebuah botol berisi cairan hitam. Aku telah meramu lagi sejenis obat baru, katanya dan meletakkan botol kecil itu di hadapannya. Kau harus ikut bersama Wiro ke Bukit Tunggul, dan menolong kawan-kawanmu yang sudah dikotori otaknya oleh Dewi Siluman. Bagaimana caranya terserah padamu? Yang penting kau harus dapat meminumkan setetes obat ini ke dalam mulut kawan-kawanmu, sehingga mereka kembali menjadi bersih otaknya dan kembali ke jalan yang benar. Aku tak mengizinkan kau membunuh seorang pun dari mereka. Semua kawan-kawanmu tersesat karena tidak sadar. Tapi mana mungkin aku sanggup Kiai? Setiap kawan-kawanku sakti semua dan jumlah mereka banyak, kata Inani. Kau tak usah khawatir. Aku akan turunkan ilmu gerakan cepat padamu, sehingga kau dengan mudah bisa menotok mereka lalu memasukkan setetes obat ini ke dalam mulut mereka. Inani gembira sekali. Buru-buru dia menjura dan mengucapkan terima kasih. Kiai bangkalan memandang pada Wiro. Orang muda, ku harap kau jangan kecewa karena saat ini aku tidak memberikan ilmu apa-apa padamu. Tapi di lain hari, bila tugasmu sudah selesai di Bukit Tunggul, ku harap kau suka datang kemari untuk menerima pelajaran ilmu pengobatan dariku.